Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Kembali di tutorial Teknologis dan solid Kali ini kita masuk di percobaan yang ketiga Yaitu masih tahap evaluasi granul Dalam kesempatan ini kita akan melakukan Uji, tutorial Artinya ini tutorial terkait dengan Sifat alir, sudut diam Dan distribusi ukuran partikel Kemudian kenapa penting melakukan Evaluasi terhadap Sifat alir Yang pertama adalah Akan mempengaruhi performance tentunya Secara umum untuk tablet kita Salah satu yang dipengaruhi adalah Keseragaman bobot tablet Kemudian keseragaman kandungan Artinya begini Ketika mesin tablet itu melakukan Cetak ya Dengan Ritme yang stabil ya Maka Kecepatan alir serbuk itu sangat diperlukan Untuk Cepat masuk ke ruang cetak Apabila Tidak cepat maka Tablet yang terbentuk Bisa saja kemudian tidak sesuai Dengan bobot yang kita rencanakan Dengan diameter yang kita rencanakan Dengan tembal yang kita Rencanakan tentunya Karena Serbuknya tidak Cepat mengalir ke dalam ruang cetak Sementara mesinnya terus Pans atas dan pans bawah itu Terus bekerja secara kontinu Kalau keseragaman bobotnya Tidak terpenuhi Tentunya juga akan Mempengaruhi dari keseragaman kandungan Nah ini pentingnya Kita Mengetahui ya Kecepatan alir suatu granul Kemudian Kita lihat yang menentukan Kecepatan alir granul Itu Ada ukuran partikel Nah di ukuran partikel ini Memiliki Apa namanya Partikel yang halus Kalau partikelnya Halus Umumnya memiliki Sifat alir yang Tidak baik Dibanding dengan Ukuran partikel yang Lebih besar Jadi Itu pentingnya Dibuat Granulasi ya Makanya Granulasi itu adalah Solusi bagi Bahan-bahan yang Kemudian Memiliki Sifat alir yang Tidak begitu baik Kemudian Ada distribusi ukuran Partikel Distribusi ukuran Partikel yang Sempit ya Atau lebih Mendekati Mono size Memiliki Sifat alir yang Lebih baik Dibanding dengan Serbuk yang Fully size Jadi Yang mono size Akan lebih Ukuran yang Satu ya Mono itu Lebih baik Daripada yang Banyak ukurannya Yang tidak seragam Maksudnya Kemudian Bentuk partikel Juga Mempengaruhi Dari sifat alir ini Partikel yang Bulat Memiliki Sifat alir yang Lebih baik Dibanding dengan Bentuk yang Tidak beraturan Sehingga Kemudian Pentingnya Kita Menentukan Ukuran mes kita Kemudian Cara kita Melakukan proses Pengayakan Saat kita Membuat Granulasi Karena sangat Berpengaruh Terhadap Sifat alir Kemudian Luas permukaan Partikel Luas permukaan Partikel Biasanya Serbuk itu Terdiri atas Partikel yang Sangat kecil Dengan bentuk Yang tidak Beraturan Dan memiliki Luas permukaan Yang sangat Besar Jadi kalau Ukuran Partikelnya Kecil Tentu Luas permukaannya Akan besar Sehingga Apa yang terjadi Serbuknya Agak susah Untuk bergerak Karena ada Gaya friksi Antar partikel Yang menjadi besar Sehingga Akan menghambat Kecepatan Alir Dari serbuk kita Kemudian Yang berikutnya Adalah Densitas Kenapa Dia berpengaruh Karena adanya Gaya Gravitasi Partikel Partikel dengan Densitasnya Besar Umumnya Dapat Mengalir Dengan Bebas Atau Dikatakan Bersifat Free Flowing Jadi Kalau Densitasnya Besar Dia akan Lebih Bebas Untuk Mengalir Sebaliknya Kalau Densitasnya Kecil Dia akan Lebih Susah Untuk Mengalir Kurang Lebih Itu Yang Perlu Kita Pahami Terkait Dengan Sifat Alir Ini Kemudian Bagaimana Cara Melakukannya Coba Anda Lihat Ini Adalah Corong Alat Uji Waktu Alir Caranya Ditimbang 100 Gram Harusnya Persyaratannya Ini 100 Gram Granul Waktu Alir Tidak Lebih Dari 10 Detik Jadi Kalau Kita Memasukkan Granul Yang 100 Gram Bobotnya Ketika Kita Melakukan Ujinya Maka Waktu Yang Ditunjukkan Oleh Alat Itu Sampai Semua Granul Itu Habis Mengalir Tidak Boleh Dari 10 Detik Nah Kalau Granul Kita Tidak Nyampe 100 Gram Kita Konversi Secara Matematik Misalnya Gini Saya Hanya Punya 25 Gram Granul Yang Bisa Saya Evaluasi Maka Kalau Dalam 100 Gram Dia 10 Detik Maka Dalam 25 Gram Itu Ada Butuh Berapa Detik Ya Kan Tinggal Dibagi Empat Aja Misalnya 25 Gram Granul Ditempatkan Pada Corong Alat Uji Uji Waktu Alir Dalam Keadaan Tertutup Tentunya Kemudian Satu Sisi Kita Siapkan Stopwatch Apabila Alat Yang Kita Punya Adalah Manual Maka Kita Siapkan Stopwatch Untuk Menghitung Waktunya Kemudian Tangan Kita Yang Satu Siap Siap Untuk Membuka Tutup Keran Corong Pada Saat Yang Bersama Stopwatch Ditekan Dan Keran Dibuka Kemudian Diberhentikan Stopwatch Kalau Sudah Semua Serbuk Sudah Menalir Keluar Dari Corong Kemudian Dicatat Waktunya Ingat Dalam 100 Gram Tidak Boleh Kurang Dari 10 Detik Kalau 25 Gram Berapa Detik Itu Perhitungan Yang Biasa Harus Di Luar Kepala Coba Ini Adalah Alatnya Ini Yang Manual Yang Manual Ini Ada Bidang Data Artinya Ini Adalah Dasar Dari Alat Kita Kemudian Ini Adalah Semi Auto Dia Ada Monitor Yang Terhubung Dengan Alat Yang Akan Membaca Waktu Alirnya Kalau Ini Kita Menggunakan Stopwatch Kalau Ini Sudah Dibaca Oleh Monitor Atau Perangkat Ini Nah Yang Kita Punya Adalah Yang Manual Ya Maka Anda Harus Siapkan Stopwatch Ini Adalah Corong Di Sini Adalah Penutup Jadi Nanti Ini Masuk Kesini Yang Sekursor Ini Masuk Granul Yang 100 Gram Misalnya Kemudian Ini Siap Siap Untuk Dibuka Saat Mau Dilakukan Apa Namanya Menghitung Waktu Alirnya Kemudian Secara bersamaan Stopwatch Dan Kan yang Disini Penutup Corongnya Dibuka Kemudian Anda Hitung Berapa Lama Waktunya Dan Anda Simpulkan Memenuhi Saharatnya Atau Tidak Oke Kemudian Kita Lihat Uji Sudut Diam Kenapa Sudut Diam Penting Karena Tadi Cara Mengukur Sifat Alir Itu Juga Salah Satunya Dengan Melentukan Sudut Diam Jadi Sudut Diam Itu Ada Korelasinya Dengan Waktu Alir Kecepatan Sifat Alir Maksud Saya Semakin Kecil Sudutnya Di Bawah 25 Derajat Maka Sifat Alirnya Semakin Baik Artinya Sifat Alirnya Semakin Baik Ini Adalah Sudut Diam Sudut Diam Kemudian Kita Lihat Ini Adalah Alatnya Alat Yang Digunakan Untuk Menentukan Sudut Diam Suatu Granul Ini Adalah Fixed Panel Kemudian Set Bitcoin Kemudian Ada Revolving Cylinder Kemudian Ada Tilting Box Nah Yang Kita Punya Yang Ini Yang Fixed Panel Jadi Kita Akan Meluncurkan Menggunakan Alatnya Ini Ada Corongnya Juga Corongnya Nanti Ini Dimasukkan Granul Kemudian Dibiarkan Dia Membentuk Tumpukan Granul Berbentuk Kerucut Kemudian Nanti Kita Akan Hitung Tingginya Menggunakan Garisan Kemudian Kita Hitung Jari-jarinya Jari-jarinya Inilah Fixed Panel Bedanya Dimana Masing-masing Ini Yang kita Lihat Kalau Fixed Panel Ini Anda Lihat Corong Corong Dengan Ukuran Tertentu Diletakkan Pada Ketinggian Tertentu Jadi Diletakkan Ketinggian Tertentu Ini Diatur Saja Di Atas Bidang Datar Jadi Corong Di Atas Kemudian Dibarikan Seperti Ini Ini Ada Bidang Datar Di Sini Kemudian Yang Fixed Bed Cone Corong Diletakkan Corong Diletakkan Di Atas Piring Petri Misalnya Piring Petri Ini Yang Ada Garis-garis Putih Ini Cering Petri Dengan Diameter Tertentu Cering Petri Dengan Diameter Piring Petri Corong Piring Petri Dengan Diameter Tertentu Tentunya Piring Petri Itu Punya Diameter Nah Sampai Juga Dia Berbentuk Tumpukan Dari Granul Berbentuk Kerucut Kemudian Kita Hitung Tingginya Yang Terbentuk Dari Jarinya Atau Diameternya Kemudian Kita Bisa Menentukan Sudutnya Kita Bisa Menyimpulkan Ini Tilting Box Kayak Box Nanti Bisa Diketahui Sudutnya Kemudian Revolving Silinder Silinder Berputar Salah Satu Sisinya Yang Transparan Ini Adalah Yang Transparan Sudutnya Dibuka Kerancoronnya Kemudian Dibiarkan Sampai Membentuk Tumpukan Kerucut Kemudian Anda Hitung Tingginya Dengan Penggaris Berapa Senti Kemudian Anda Hitung Diameter Jari 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 Kemudian Dimasukkan Rumus Kemudian Disimpulkan Apakah Muni Syarat Atau Tidak Ini Kurang Lebih Secara Ya Apa Namanya Menggunakan Gambar Yang Bisa Anda Mungkin Lebih Paham Daripada Yang Tadi Ini Adalah Corongnya Ini Adalah Bidang Datar Disini Ditempatkan Corongnya Begini Kemudian Disiapkan Kurang Lebih Seperti Ini Ini Ada Tumpukan Granul Kemudian Ini Dilihat Tingginya Berapa Dari Tinggi Kerucut Sampai Dasarnya Kemudian Dihitung Jari Jari Atau Diameternya Kemudian Dimasukkan Kedalam Rumus Selanjutnya Tentu Disimpulkan Oke Kita Lanjutkan Ke Distribusi Ukuran Partikel Yang Lagi Ini Adalah Evaluasi Yang Sangat Penting Karena Mempengaruhi Dari Sifat Pisik Tablet Kita Antara Lain Bisa Mempengaruhi Bobot Tablet Variasi Bobot Tablet Bisa Tidak Seragam Waktu Hacur Tablet Lebih Lama Waktu Alir Dan Genetika Kecepatan Pengerian Granul Khusususnya Pada Granulasi Basah Maka Hal Yang Perlu Diperhatikan Untuk Mendapatkan Ukuran Partikel Yang Seragam Yang Pertamanya Jumlah Sample Yang Digunakan Ketika Melakukan Uji Distribusi Ukuran Partikel Itu Kemudian Nomor Mesh Nomor Mesh Nomor Mesh Yang Digunakan Untuk Proses Pengayakan Lama Pengayakannya Juga Berpengaruh Terhadap Ukuran Partikel Kemudian Jumlah Akhir Serbuk Tentunya Setelah Proses Pengayakan Akhir Setelah Proses Pengeringan Kemudian Kita Lihat Lama Pengayakan Misalnya Waktu Mengayak Dianggap Cukup Jika Tidak Lebih Dari 0,2% Selisih Berat Sample Pada Ayakan Untuk Interper Waktu 5 Menit Jadi Interper Waktu 5 Menit Ada Selisih 0,2% Dari Berat Sample Yang Awal Itu Dikatakan Sudah Memenuhi Lama Waktu Pengayakan Kemudian Jumlah Akhir Serbuk Setelah Pengayakan Jumlah Akhir Serbuk Akhir Serbuk Setelah Diayak Kekurangannya Tidak Boleh Lebih Dari 0,5% Dari Jumlah Serbuk Mula Mula Jadi Tidak Boleh Lebih Dari 0,5% Dari Jumlah Serbuk Mula Mula Misalnya Jumlah Serbuk Berapa ya 50 gram Anggap itu 100% Maka Dia Tidak Boleh Lebih Dari 0,5% Kekurangan Bobotnya Itu Maka Itu Dikatakan Memenuhi Syarat Dari Jumlah Akhir Serbuk Setelah Proses Pengayakan Kurang Kurang Lebih Seperti Itu Yang Harus Diperhatikan Saat Proses Ini ya Evaluasi Cara ujinya Dengan Menggunakan Alat Yang Namanya Shape Shaker Alat Ini Tentunya Sudah Anda Ketahui Karena Sudah Menggunakannya Kemudian Caranya 100 gram Granul Diletakkan Di atas Ayakan Bertingkat Tentunya Yang Tersusun Mulai Dari Ayakan Terbesar Sampai Dengan Ayakan Terkecil Semakin Kecil Nomor Ayakan Maka Semakin Besar Lubang Ayakannya Atau Diameternya Maka Menyusunnya Dari Yang Nomor Nya Lebih Kecil Kemudian Yang Lebih Besar Lebih Besar Lagi Dan Yang Paling Besar Misalnya Sampai 100 Kemudian Nanti Dinyalakan Alatnya Kemudian Alatnya Akan Bekerja Kemudian Kalau Sudah Selesai Kemudian Anda Keluarkan Anda Timbang Granul Yang Tertinggal Di Setiap Mes Atau Ayakan Nah Kurang Lebih Seperti Ini Yang Anda Lihat Ini Adalah Granul Kita Kita Timbang Kemudian Masuk Kesini Ini Sudah Tersusun Rapi Dalam Subshackernya Kemudian Anda Akan Menyetting Alat Ini Kemudian Dia Akan Berjalan Dan Akan Berhenti Kalau Sudah Sesuai Waktunya Kemudian Anda Keluarkan Kemudian Timbang Ada Timbang Apa Namanya Granul Yang Tertinggal Dalam Masuk Masuk Ayakan Baru Anda Kemudian Bisa Menghitung Distribusi Ukuran Partikelnya Oke Kurang Lebih Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Di Tutorial Ini Mohon maaf Kalau ada Yang Kurang Nanti Kita Banyak Diskusi Tentunya Kalau Memang Ada Yang Harus Anda Pertegas Saya Cukupkan Dulu Sekian Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semuanya